Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia Siapa sih yang tidak tahu dengan brand GT Media Untuk GT Media ini tidak perlu diragukan lagi Dari segi kualitasnya ini sangat bagus sekali ya Begitu juga untuk layanan after sales nya Untuk update firmware nya pun juga dikeluarkan secara berkala Bahkan kita disupport dengan website atau forum Yang mereka develop sendiri Nah untuk kali ini kita akan mereview salah satu produk dari GT Media Yaitu GT Media X8 Combo Sesuai dengan namanya yaitu Combo Maka ini bisa dipakai untuk parabola dan juga bisa dipakai untuk televisi digital Gabar dari receiver nya adalah seperti yang terlihat sama persis Kemudian untuk X8 Combo ini dikatakan ya Tertulis disini mendukung untuk DVB S2X Artinya mendukung untuk multi stream Kemudian disini juga mendukung untuk televisi terestrial Atau televisi digital Untuk multi stream ini nanti akan kita pastikan apakah benar mendukung atau tidak Tentunya dengan menggunakan X8 Combo ini Semua kebutuhan kita itu sudah terakomodasi ya Untuk parabola dan televisi digital Terkait dengan fitur-fitur dari X8 Combo dapat kita lihat pada sisi bagian bawahnya Dimana untuk resolusi mendukung sampai dengan Full HD 1080p Pastinya ada YouTube kemudian tayangan yang ditampilkan atau yang sedang kita tonton Itu pun juga dapat kita rekam Mendukung multi stream seperti yang sudah saya sebutkan tadi Kemudian juga tersedia slot untuk kartu tayang Untuk slot kartu tayang ini seperti yang sudah kita ketahui untuk provider televisi berbayar di Indonesia Itu di pairing dengan receiver bawaannya Lalu sudah ada wifi built-in di dalamnya Jadi tidak perlu lagi menggunakan USB wifi dongle Ada port ethernet Ada port USB Untuk terkoneksi ke internet Tidak hanya menggunakan wifi saja Atau menggunakan jalur port ethernet Atau kabelan Namun bisa juga dengan menggunakan modem 4G ataupun 3G Sangat komplit sekali ya Nah untuk harga di pasaran Ini di pasaran Indonesia tidak ada yang menjualnya Atau belum ada yang menjualnya Jadi ini harus kita import Harganya cukup murah Tidak sampai 400 ribu rupiah Namun itu belum termasuk dengan pajak importnya ya Nah seperti biasa Untuk kalian pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video Baik selanjutnya kita akan lihat saja Kelengkapan apa yang kita dapatkan dalam paket penjualannya Jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya Seperti biasa kita mendapatkan buku petunjuk Seperti ini atau user manual Kemudian kita juga mendapatkan kartu garansi Sebenarnya untuk produk ini bergaransi selama 12 bulan Namun terkendala saja ya Pada saat kita akan klaim karena harus dikirim ke luar negeri Dan ongkosnya pun juga mahal Sudah ada kabel HDMI seperti ini Dan ini lebih baik jika dibandingkan dengan kabel HDMI Yang rata-rata disertakan dengan STB Ataupun receiver bawaan keluaran di Indonesia Ini jauh lebih baik ya Kabelnya pun juga sedikit lebih tebal Kemudian kita juga mendapatkan adapter seperti ini Nah ini juga banyak tersedia di pasaran kita disini ya Ini berguna misalnya adalah untuk televisi terestrial ya Atau untuk televisi digitalnya Jadi kita bisa pakai adapter seperti ini Bisa dipakai dan bisa juga tidak dipakai Tergantung dengan konektor yang kita gunakan Lalu ini adalah untuk adapternya Spesifikasi dari adapternya itu adalah 12V 1.5A Standar colokan kita disini ya Dan ini merupakan pada bagian bawahnya Ini pun kalau seandainya rusak banyak tersedia di pasaran kita Jadi tidak perlu khawatir Kemudian untuk remote controlnya itu Modelnya adalah flat ya Sebenarnya untuk model flat ini saya kurang suka Karena pada saat kita menekannya Atau pada saat kita memegangnya Sensasinya kurang dapat saja Untuk tombol-tombolnya cukup nyaman ya Pada saat kita tekan khas dari GT Media Jadi tidak perlu untuk diragukan lagi Sangat empuk sekali Sangat nyaman sekali pada saat kita tekan Ada feedbacknya pada saat kita menekannya Tidak terlalu lunak ya Atau tidak terlalu empuk begitu ya Sehingga feedbacknya tidak kita dapatkan Dan pastinya untuk remote control ini Juga bisa dipakai sebagai pengganti remote televisi Nah untuk remote televisinya Tombol-tombol yang bisa dipindahkan ke remote ini adalah Tombol power Kemudian tombol AV Pemilihan AV nya ya Kemudian volume Ini merupakan tombol-tombol pentingnya saja Jadi nanti tinggal dikopikan saja Dengan menggunakan fitur infrared learning functionnya Caranya pun bagi teman-teman yang belum mengerti Ini sudah dijelaskan di bagian belakang sini ya Kemudian untuk receivernya sendiri Adalah kurang lebih seperti ini Tidak terlalu besar Jadi tidak terlalu compact juga ya Untuk materialnya Terbuat dari besi Jadi ini sangat bagus sekali Ini kalau kita raba Kita rasakan ini seperti burst texture ya Jadi tidak licin Di bagian atas ini tidak terdapat ventilasi udara Ventilasi udara terdapat pada sisi bagian samping kanan Samping kiri dan juga pada posisi bagian bawah Nah ini ada ventilasi udaranya Kemudian pada bagian front panelnya Seperti yang terlihat Tombol-tombol lengkap ya Ada tombol power Tombol menu Tombol OK Volume juga ada Tombol channel pun juga ada Malahan disini juga untuk slot kartu tayangnya Itu diposisikan di bagian depan sini ya Kemudian pada bagian belakangnya Nah pada bagian belakangnya ini Kita menemukan disini ada port untuk adapter 12V Kemudian ada USB portnya Ada satu buah ya Pada sisi bagian depan tidak ada USB port Jadi untuk USB port ini kita hanya mendapatkan sebanyak satu buah saja Saya rasa sih ini sudah cukup ya Karena ini tidak menggunakan USB Waffe dongle lagi Karena sudah built-in Dan disini juga ada LAN portnya Bagi teman-teman yang menggunakan televisi tabung Dapat menggunakan SCART adapter Namun untuk SCARTnya tidak disertakan dalam paket penjualan Jadi harus dibeli secara terpisah Linknya ada di deskripsi video Kemudian untuk HDMI outnya pasti ada Kemudian ini adalah antena in untuk televisi digital Dan LNB in untuk antena parabola Baik selanjutnya kita akan coba nyalakan ya Kita akan coba lihat berbagai macam kelebihan Kekurangan dari GT Media X8 Combo ini Semoga saja sih fitur yang ditawarkan Sesuai dengan harga yang kita bayarkan Kualitas gambar dari receiver ini cukup bagus Dengan resolusi maksimal 1080p Full HD Dan dukungan tatanan suara Dalby Audio Membuat sensasi menonton lebih sempurna Untuk pengaturan suara Dalby Audio Silahkan set opsi Audio Out ke BS Out Jika masih belum bisa Akan tekan tombol audio pada remote control Dan pilih audio track dengan format AC3 Pastikan saluran yang sedang ditonton Televisi dan perangkat audio yang digunakan mendukung Berikut spesifikasi GT Media X8 Combo GT Media merupakan brand yang cukup terkenal dan berkualitas Di awal rilis, GT Media X8 Combo dijual di harga 700an ribu rupiah Receiver ini tidak ber-SNI dan tidak mendukung EWS Tidak ber-SNI bukan berarti tidak dapat digunakan di Indonesia Fitur yang tersedia lengkap untuk sekelas receiver combo Receiver ini dilengkapi dengan hanya satu port USB saja Di posisi bagian belakang Dapat digunakan untuk memasang media penyimpanan Seperti flash disk dan hard disk Untuk koneksi ke jaringan lokal dan internet Tidak membutuhkan USB WF dongle Receiver ini sudah dilengkapi dengan built-in Wi-Fi Dan LAN port untuk koneksi menggunakan kabel yang lebih stabil Walaupun bukan produk baru Untuk segi desain tidak kalah dengan receiver lain yang baru keluar Di range harga yang sama Bodi besi, tombol lengkap dengan LED display cukup jelas Terletak di posisi tengah Sayangnya tampilan informasi pada LED display tidak lengkap Tidak ada lampu LED indikator untuk lock sinyal dan standby Serta keterangan koneksi ke jaringan lokal maupun internet Ventilasi udara walaupun tidak ada pada posisi bagian atas Ventilasi udara yang terdapat pada sisi bagian kanan kiri Dan bagian bawah sudah cukup untuk sirkulasi pengeluaran panas Terbukti pada suhu ruangan 26,6 derjat celsius Menyala selama kurang lebih 1 jam Suhu receiver ini berada pada 36,8 derjat celsius Dengan demikian tidak perlu khawatir akan terjadi overheat Namun agar lebih aman tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin Seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini Bagi yang sudah terbiasa menggunakan receiver GT Media Tentunya sudah familiar dengan tampilan GUI nya Sangat sederhana sekali Namun informasi yang ditampilkan cukup lengkap untuk DVB S2 Parabola Sementara untuk DVB T2 TV digital tidak dilengkapi dengan informasi bar GT Media X8 Combo dilengkapi dengan fitur subtitle Jika seluruh yang ditonton mendukung maka pengguna dapat memilih subtitle yang tersedia Untuk fitur subtitle ini tidak hanya mendukung DVB subtitle saja Namun juga mendukung eksternal subtitle dengan ekstensi SRT Jadi tentu saja hal ini kabar baik bagi penggemar film yang diputar melalui harddisk ataupun flashdisk Selain itu juga terdapat fitur audio Yaitu semacam fitur multilingual Apabila tersedia memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya Perpindahan channel untuk parabola dan televisi digital lancar Baik channel free to air maupun yang bukan EPG atau Electronic Program Guide memberikan kemudahan untuk menentukan acara yang ingin ditonton Tersedia untuk selama 7 hari Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit Terdapat pilihan sebanyak 31 kelompok Untuk kelompok favorit ini namanya dapat direname sesuai keinginan pengguna Saluran di VBS2 parabola dan di VBT televisi digital dapat digabungkan dalam satu kelompok favorit yang sama Sementara untuk saluran parabola dan televisi digital juga dapat untuk diurutkan dan namanya juga dapat untuk direname Jika diinginkan saluran tertentu dapat dilock sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci yang sudah ditentukan Dengan fitur record dan time shift maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu Jangan lupa untuk masang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia Nah inilah salah satu kelebihan dari GTMedia X8 Combo Untuk fitur record, saluran atau channel TV yang menggunakan protokol CC Cam, BISC dan lainnya dapat untuk direkam Hasilnya pun juga dapat diputar menggunakan receiver, laptop, smartphone dan lainnya yang mendukung Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja Untuk pilihan bahasa kita pilih bahasa Inggris Perlu diketahui juga terdapat pilihan bahasa Indonesia Menu installation berguna untuk melakukan pencarian saluran dan setup lain yang dibutuhkan Jika ingin melakukan pencarian pada saluran televisi parabola maka dapat memilih DVBS Silakan tambahkan nama satelit jika tidak terdapat pada list yang sudah tersedia Dengan menekan tombol merah pada remote control Pastikan semua pengaturan sudah benar Perlu diketahui receiver ini mendukung disek 1.0 dan 1.1 Sehingga dapat menggunakan sampai dengan 16 LNB Baik S-Band, Q-Band dan C-Band Submenu DVB-T2 berfungsi untuk pencarian televisi digital Pencarian dapat dilakukan secara auto dan manual Untuk country dapat menyesuaikan dengan pilihan Indonesia Antena power jika di-onkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5V Pastikan antena yang digunakan mendukung Jika tidak maka sinyal akan zonk atau 0% Agar semua saluran pada moks dapat terscan Maka set FTA ON-LY ke OFF LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis Sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada moks Namun sayangnya tidak terdapat pilihan acu Untuk update channel secara otomatis Submenu DVB-C, ATSCC, dan Italy LCN Scan Tidak dapat digunakan di negara kita Terkait dengan ketidak tersediaan layanan tersebut Menu channel list berisikan beberapa submenu pilihan Seperti berikut ini Channel TV list dan radio channel list Berfungsi untuk manajemen channel Baik untuk channel DVB-S2 Parabola Maupun DVB-T2 TV Digital Untuk menggunakan aplikasi IPTV Maka harus memiliki akunnya terlebih dahulu Baik secara berlangganan ataupun trial Yang bersifat gratisan Citi Media X8 Combo mendukung IPTV Dengan ekstensi M3U Aplikasi ekstrim dan stalker Dimana tidak semua receiver combo memilikinya Terutama untuk stalker Untuk itu silakan untuk berlangganan Menu media center berfungsi sebagai media player Seperti untuk memutar video favorit Yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk dan lainnya Musik, foto, dan rekaman video Juga terdapat pengaturan USB setting Salah satunya DVR configuration untuk timeshift Tidak perlu khawatir Bagi penggemar film-film box office Dipastikan receiver ini sudah mendukung format half-c Sampai dengan 10 bit Dan subtitle dengan ekstensi SRT Menu network adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet DLNA, 1IP, online movie yaitu YouTube dan pengaturan lainnya Pada network config Pilihan untuk koneksi ke jaringan cukup lengkap Mulai dengan menggunakan kabel LAN Wi-Fi dengan built-in Wi-Fi Dan 3G modem Tidak mendukung koneksi internet USB tethering Dengan menggunakan kabel data smartphone Menonton menjadi lebih fleksibel Dapat di mana saja menggunakan smartphone dengan aplikasi GT Share Silakan download dan install terlebih dahulu Dan pastikan receiver dan smartphone berada dalam satu jaringan yang sama Aplikasi streaming hanya mendukung YouTube saja Agar lebih cepat terdapat tombol shortcut pada remote control Fitur pencarian YouTube berfungsi dengan baik Mendukung video dengan resolusi maksimal high definition Disarankan untuk menggunakan internet dengan bandwidth minimal 10 Mbps Kemudian tombol channel juga ada Volume juga ada Dan ini merupakan light display Light display-nya sih cukup bagus, cukup besar Berikut ini tampilan menu sistem Submenu AV setting adalah pengaturan untuk audio dan video Untuk audio mendukung Dalby Audio Dengan resolusi maksimal 1080p Full HD Jika menggunakan protokol CC Cam atau lainnya Dengan kondisi aktif dan normal Namun saluran masih dalam teracak Dalam kasus tertentu dapat diatasi dengan men-set Skip CW Check Sum ke enable pada submenu other setting Juga terdapat pengaturan lanjutan lainnya pada submenu ini Menu tools berisikan banyak pilihan Seperti submenu information untuk melihat informasi terkait hardware dan software receiver ini Jika ingin mengembalikan kestelan pabrik Maka dapat memilih factory setting Dengan password 0 sebanyak 4 kali Submenu USB upgrade adalah untuk upgrade firmware Agar receiver berada dalam performa terbaiknya Dapat dilakukan secara offline saja Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati Yang dapat mengakibatkan kerusakan Sementara submenu USB dump adalah untuk melakukan backup firmware dan setting yang ada pada receiver saat ini Untuk keperluan tertentu Seperti untuk melakukan analisa suatu transporter Maka transporter tersebut dapat untuk direkam Lama durasi dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan Fitur ini tidak semua receiver memilikinya Perlu diketahui GTMedia X8 Combo memiliki 2 hidden menu Atau menu tersembunyi Yaitu CS Protocol dan Multi Room Untuk munculkannya silahkan masuk ke menu Pilih tab menu Network Lalu tekan angka 6 sebanyak 4 kali pada remote control Ada pun CS Protocol yang didukung adalah sebagai berikut Sangat stabil mendukung banyak satelit termasuk ST2 Kuben Multi Room adalah fitur untuk sharing penggunaan kartu tayang secara lokal Namun fitur ini percuma saja Mengingat sistem pairing yang diterapkan provider televisi berbayar dengan receiver bawaannya GTMedia X8 Combo mendukung PowerFu dan Biski Tidak dapat dimasukkan secara manual Kedua fitur tersebut bekerja secara auto Pastikan receiver sudah terkoneksi ke jaringan internet Bagi penggemar saluran Rusia Keberbaiknya receiver ini mendukung T2MI Dapat membuka saluran pada satelit Yamal 601 C-Band Dan satelit lainnya dengan format yang sama Pastikan satelit yang dituju masuk beam lokasi tempat tinggalnya masing-masing Sehingga dapat dilock dengan baik Namun tidak mendukung multi-stream Walaupun transporternya saat blend scan terdeteksi Sehingga tidak dapat digunakan untuk melock saluran My TV di satelit ABS-2 C-Band Selain T2MI, receiver ini juga mendukung saluran dengan format HEFC-H265 untuk DVB-S2 parabola Seperti yang terdapat pada satelit TICOM-68 C-Band Dan sebagai investasi untuk televisi terestrial jika suatu ketika saluran dengan format HEFC sudah tersedia Mendukung format HVS Plus Sehingga dapat digunakan untuk melock transporter AVS Plus Seperti yang terdapat di satelit Cinasat 6B dan Cinasat 6D C-Band Sebagai tambahan untuk DVB-S2 Jika menggunakan posessioner dan aktuator Maka posessioner dapat diatur agar aktuator dapat bergerak secara otomatis Sesuai dengan channel dan satelit yang dituju Pengaturannya terdapat pada motor setup Sangat disayangkan sekali Pengguna GT Media X8 Combo tidak mendapatkan pembaruan firmware lagi dari pihak GT Media Hal ini dikarenakan mereka lebih fokus mengembangkan firmware mars yang lebih menjanjikan Mungkin saja ada yang bertanya terkait dengan dukungan firmware mars Dari hasil penelusuran di forum GT Media Receiver ini belum mendapatkan dukungan firmware mars tersebut dari pihak GT Media Namun ada pengguna yang sudah berhasil memodifikasi receiver ini Sehingga dapat diinstal banyak firmware yang berbeda Termasuk dengan menggunakan firmware mars tersebut GT Media X8 Combo termasuk salah satu receiver combo low watt Untuk dial listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur Dalam keadaan menyala hanya 9,8 watt saja Dan 0 watt dalam kondisi standby Jadi aman colokan tidak dicabut saat receiver sudah dimatikan Sekarang kita masuk kepada kesimpulan Receiver ini adalah receiver combo Mendukung banyak protokol dan patch key Selain itu juga mendukung T2MI, HFC, dan AVS Plus YouTube lancar Dapat berfungsi sebagai IPTV player dengan format M3U Terdapat aplikasi streaming lain yaitu Extreme dan Stalker Yang tidak semua receiver memilikinya Dapat digunakan sebagai media player Dan memiliki tuner yang sensitif Jadi receiver ini layak untuk dijadikan sebagai referensi pilihan dengan harga yang terjangkau Baik demikianlah video review ini Semoga bermanfaat Jika suka silakan tekan tombol like Jika tidak silakan berikan komentar yang bangun Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing Dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru Terima kasih Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu lagi di video berikutnya